Intro Ya pemirsa, Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, hari ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Rustam mengaku mengundurkan diri setelah dinilai tidak berkinerja baik. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, hari ini secara resmi telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuk Kecaya Purnama, dan Badan Kepegawaian Daerah BKD DKI Jakarta. Ditemui di sela-sela rapat kerja di kantor Wali Kota Jakarta Utara hari ini, Rustam mengaku pengunduran dirinya terkait dengan kinerjanya yang dinilai buruk oleh Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku curahan hatinya yang ia unggah di sosial media dan sempat menjadi perbincangan publik, murni merupakan ungkapan kegundahan hatinya. Rustam pun menambahkan, ia tak memiliki hubungan apapun dengan bakal calon Gubernur DKI, Yusriel Iza Mahindra, seperti yang dituduhkan Ahok pada dirinya. Rustam pun mengaku telah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Ahok. mengundurkan diri dari Jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Jelas ya? Sudah. Alasannya, karena kita perhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir-terakhir ini, khususnya mulai hari Jumat sampai benar kemarin. Yang intinya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gunur DKI, bahwa Pak Gunur menilai di menurut saya masih kurang. Nah, kalau sebagai rohan dimilai oleh atasan di bulan-bulan masih kurang, ya saya berpikir ya sudah. Saya berhubungan diri saja. Pak, terkaitan di Facebook ada pihak Pak Yusri Pak Yusri Pak Yusri kan sudah punya kali juga tidak ada kaitannya saya pernah bisa menurut komunikasi penawar tidak dengan Pak Yusri dan Pak Yusri juga sudah menyampaikan itu kan saya Pak Yusri Pak menggolap gimana Pak? Katanya 50 juta gimana Pak? Menggolap saya memang menggolap saya menggolap satu bulan dua kali pada hari pibur dan sudah ada izin dari Pak Gunur kalau saya menggolap Sebelum mengundurkan diri Rustam Effendi sempat mencurahkan isi hatinya yang ia unggah di media sosial Facebook curahan hati ini muncul sebagai tanggapan atas dugaan kecurigaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang menuding dirinya berpihak pada bakal calon Gubernur Yusri Izamahendra terkait penanganan banjir pada rapat evaluasi banjir Dari Jakarta Tim TV One mengabarkan Sebelum mengundurkan diri Rustam Effendi sempat mencurahkan isi hatinya di halaman media sosial Facebook Ya, Rustam disana menanggapi dugaan kecurigaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang menuding dirinya berpihak kepada bakal calon Gubernur lainnya Yusri Izamahendra terkait penanganan banjir Wali kota Jakarta Utara Rustam Effendi menjadi perbincangan setelah dirinya mencurahkan isi hatinya dan kegelisahannya di halaman media sosial pribadinya Facebook Dalam curahannya Rustam membantah kecurigaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang menuding dirinya berpihak pada Yusri Izamahendra terkait masalah banjir di Ibu Kota Rustam yang dinilai tidak melakukan rekomendasi pengusuran pemukiman yang dianggap mengganggu saluran air sehingga terjadi penyempitan Menanggapi curhatan Rustam Effendi tersebut Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan itu merupakan hak pribadi yang bersangkutan Ahok menganggap Wali kota Rustam salah paham saat rapat evaluasi penanganan banjir tersebut Ya saya soal curhat saya pikir orang mau curhat saya gak masalah saya sudah ngomong beberapa kali-kali sama Sekda PNS Wali kota Anda mau main politik pun saya gak bisa larang tapi sebaiknya jangan main politik bagi saya kalau Anda kerjanya benar kerjanya sesuai Anda mau caci maki saya mau kampanye gak pilih saya pun saya gak masalah kok kemarin juga saya kira beliau salah paham saja yang lain ketawa aku juga bercanda aku juga tahu dia gak pernah hubungan sama Yusrim aku cuma ketawain dia aja yang lain ketawa makanya kalau orang main politik perasaannya langsung kena kalau kita bercanda orang gak ada kepentingan gak marah kok ketawa-ketawa semua sebelumnya dalam rapat evaluasi banjir pekan lalu itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purama diduga menuding Rustam satu pihak dengan Yusrim Iza Mahindra terkait pembangunan banjir di Ibu Kota seperti diketahui Yusrim merupakan bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung dengan Ahok pada pilkada Ibu Kota mendatang dari Jakarta Tim TV One mengabarkan Ya budaya mundur pejabat publik bukan hanya kali ini saja terjadi Pak Bersa Ya sejumlah pejabat negara pernah mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab setelah tidak mampu memenuhi harapan publik mengundurkan diri bagi pejabat publik di tanah air bukanlah kali ini saja terjadi biasanya budaya mundur memang dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik tahun 2015 lalu ada dua pejabat publik yang mengundurkan diri setelah menilai kinerjanya tak mumpuni mantan dirjen perhubungan darat Joko Sasono mengundurkan diri di penghujung tahun 2015 menurut Joko pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat setelah tak berhasil mengatasi kemacetan panjang pengunduran diri Joko sendiri sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena beranggapan dirinya tidak berhasil mengatasi kemacetan parah saat liburan datal tahun 2015 dan tentu ini adalah sebagai penguasa saya sebagai Direktur Jindal Perubungan Darat saya serta pribadi tidak ingin membuat situasi seperti yang terjadi dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap hal ini saya ingin menyatakan penulit dari diri yang berubungan darat masih di tahun yang sama pejabat publik lain juga mengundurkan diri Dirjen pajak Sigit Priyadi Pramudito mengundurkan diri setelah menilai dirinya gagal memenuhi target penerimaan pajak ini kan saya sudah menyampaikan bahkan serpos Rp20 triliun itu sudah malu ketika September naik Rp160 triliun dan saya minta maaf ke DPR maupun kepada Presiden itu sudah saya sudah siap mundur cuma saya akan jangan lupa oke sekarang kan sudah jelas sudah pasti gitu November masuk setop proses akan berapa sampainya dan sampainya ternyata dihitungan saya di bawah 85 nah itu komennya saya di bawah 85 saya harus mundur saya ingin mencoba membantu dengan keliling kepada kantor-kantor besar agar penerimanya tidak sejauh itu lah sambil kita menjaga APBN juga memperjuangkan teman-teman juga dan sampai dipotong 20% publik berharap di balik mundurnya para pejabat negara ini murni sebagai bentuk konsekuensi tanggung jawab bukan justru lari dari masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dan segera kita menuju ke kantor wali kota Jakarta Utara ada rekan Hasinu Andri selamat siang Hasinu apa informasi terbaru dari sana ya wali kota Jakarta Utara Rustam Effendi pagi tadi telah memberikan keterangan kepada para awak media terkait surat pengunduran dirinya yang diberikan pada Ahok sebagai pengunduran dirinya sebagai wali kota Jakarta Utara Rustam menjelaskan jika secara resmi ia telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur DKI Jakarta sejak sore kemarin pukul 5 sore dan telah diterima sendiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuti Jayapurnama Rustam sendiri memberikan keterangan perihal alasan mengapa ia mengundurkan diri dan menurut alasannya ia mengundurkan diri karena adanya penilaian buruk yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap kinerjanya selama ia menjaga sebagai wali kota Jakarta Utara terkait dengan adanya isu atau dugaan ia memihak salah satu kubul atau lawan dari Ahok pada pencalonan Gubernur DKI 2017 lalu ia menyangkal tuduhan itu dan ia menyatakan tidak mengenal atau tidak pernah menghubumi Yusri Liza Mahendra sama sekali adapun setelah pengunduran diri yang dilakukan oleh Rustam Effendi saat ini ia masih tetap menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara sampai dengan PLT yang ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta telah terpilih dan telah melakukan setiap setelah terima jabatan wali kota Jakarta Utara dan setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Jakarta Utara status dari Rustam Effendi masih tetap sebagai pegawai negeri sivil dengan jabatan staff namun hal ini dikarenakan karena Rustam Effendi hanya mengundurkan diri sebagai wali kota Jakarta Utara namun tidak mengajukan pensiun terhadap dirinya demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini kembalikan dari studio baik terima kasih Hasino Andri pengabarnya langsung dari kantor wali kota Jakarta Utara kini kita ke informasi lain pemirsa 4 hari usai kerusuhan kondisi lapas kelas 2A bancai sudah baru ini terima kasih